Diduga hanya karena saling ejek di media sosial. Dua kelompok remaja di Palembang, Sumatera Selatan terlibat tawuran. Akibatnya seorang pria tewas akibat sabetan senjata tajam dan remaja lainnya mengalami luka-luka. Muhammad Putra Alam, seorang remaja berusia 19 tahun ini tewas dengan luka di bagian punggung akibat sabetan senjata tajam. Korban tewas saat terjadi aksi saling serang dengan kelompok remaja lain di jalan Yusuf Singa Dekane, Kelurahan Keramasan, Kejabatan Kertapati, Palembang pada hari Jumat Tidihari. Timi nafis Polresta Bespalembang yang mendapat laporan langsung ke TKP dan mengevakuasi jenazah ke rumah sakit Bayangkarapoda, Sumsel. Kedua teman korban yang terluka dalam aksi tawaran itu membuat laporan di SPKT Polresta Bespalembang. Mereka menjelaskan aksi tawaran terjadi karena korban dan pelaku saling ejek di media sosial, lalu sepakat untuk saling serang. Polisi pun kini tengah memburu pelaku. Terima kasih telah menonton!